dengungan pada power adalah suatu hal yang sering dianggap mengganggu dan kadang masalah dengungan seperti masalah kecil tapi kadang sulit untuk penanganannya karena kita harus tahu dari mana sumber dengungan tersebut untuk sumber dengungan itu bisa bermacam-macam bisa dari pengkabelan, bisa juga dari grounding yang kurang pas bisa juga dari power supply mungkin karena travel amper kekecilan ataupun fall yang terlalu rendah sebelum kita lanjutkan saya ucapkan selamat datang untuk yang baru menonton channel ini dan jumpa lagi untuk para penggemar audio sound system ini sebagai contoh ya sebuah power yang saya buat dengan pengkabelan yang cukup panjang tapi untuk hasilnya untuk dengungan sangat minim untuk pengkabelannya cukup panjang mungkin ini kalau untuk drivernya ditempel di bagian pendingin akan lebih baik tidak membutuhkan kabel yang cukup panjang tapi ini untuk dengungan boleh dikatakan minim ya dan ini sudah saya hidupkan bisa terlihat dari lampu sinyalnya menyala dan ini volume saya mentokkan dan untuk speakernya juga cukup dekat ya saya letakkan cukup dekat kalau ada dengungan mungkin sudah terdengar jika power yang sudah kita buat ternyata menghasilkan denguran atau membawa denguran bagaimana untuk cara mengatasinya untuk cara yang pertama yang biasa saya lakukan adalah hidupkan power volume kita tutup dulu ya untuk volume ditutup dan jangan lupa dipasang untuk load speakernya kalau ditutup ternyata senyap atau tidak ada denguran dan saat dibuka denguran bertambah seiring dengan bertambahnya volume itu bisa dipastikan kalau sumber denguran itu dari kabel input ya dari bagian input mungkin berdekatan dengan kabel AC juga bisa atau mungkin karena untuk kualitas kabelnya yang kurang bagus sumber denguran ternyata dari kabel input atau yang denguran bertambah seiring bertambahnya untuk volume kita buka full maka kita cukup dengan mengganti kabel input ini dengan yang cukup bagus untuk saya biasa menggunakan kabel seperti ini untuk ground kabelnya ini menurut saya cukup bagus ya dan cukup senyap biasanya kalau menggunakan jenis kabel seperti itu selanjutnya posisi volume masih kita tutup power dihidupkan dan sudah ada denguran dan kadang juga ikut bertambah dengan dibukanya volume itu kemungkinannya tidak hanya satu bisa dari ground body yang mungkin kurang tepat atau juga bisa dari power supply yang kurang pas dan untuk sumbernya atau mencari gangguannya bagaimana ya kita coba kita periksa apakah kita dalam pemasangan untuk kabel-kabel yang bagian ground sudah tepat atau belum misal kita menggunakan pok besi seperti ini kita pastikan ya untuk pemasangan potensio sebelum dipasang potensio nya sebaiknya menurut lubang ini sebaiknya dikerok dahulu biasanya ada sisa-sisa set agar bodi potensio betul-betul terhubung ke bodi pok ini untuk masalah ini juga kadang bisa menyebabkan denguran yang seperti ngeground tapi kadang kalau bodi pok kita pegang denguran tetap tidak mau hilang begitu juga untuk pemasangan jack-jack bagian input kalau kita mungkin menggunakan jack toy yang model seperti ini ya seperti ini sebaiknya untuk tempat jack-nya atau lubang jack-nya juga dikerik terlebih dahulu agar jack-nya hilang dan untuk ground dari jack ini menempel dengan sempurna di box selanjutnya cara pengambilan CT atau ground jika kita membuat dua channel power dalam satu box kadang juga ada beberapa driver yang tidak mau diambilkan langsung dari CT jadi untuk caranya kalau saya biasa ambil CT masuk ke salah satu driver dan untuk driver yang lainnya akan saya sambung atau saya ambilkan dari ground driver yang ini baru masuk ke driver yang satunya lagi dan untuk input juga kabel input ini sebisa mungkin jauhkan dari kabel AC ini untuk saya kabel AC-nya lewat sini boleh dibilang ini untuk power yang saya rakit cukup semrawut kabelnya tapi tidak ada denguran yang mengganggu atau boleh dikatakan cukup senyap yang selanjutnya untuk komponen dari driver juga bisa menyebabkan denguran yang cukup mengganggu mungkin bisa dari transistornya yang kurang berkualitas atau dari PCB-nya sendiri kadang juga bisa menyebabkan denguran dan untuk transistor final juga seperti itu ya kadang kalau transistor final yang kurang berkualitas atau yang kurang bagus juga bisa menyebabkan denguran yang cukup mengganggu kalau untuk di bagian driver permasalahannya bagaimana untuk cara menyelesaikannya ya otomatis kita harus mencoba untuk mengganti komponen-komponen yang dianggap kurang berkualitas tersebut atau jika mungkin kita mungkin sudah mengganti semua komponennya tapi ternyata denguran masih ada bisa juga itu karena masalah pada PCB-nya jika memang untuk power supply atau juga sistem pengkabelan kita sudah kita anggap benar tapi ternyata masih ada denguran mungkin bisa juga penyebabnya dari masalah tersebut untuk beberapa jenis driver juga ada yang untuk ground body-nya tidak mau diambilkan dari CT Trafo ataupun CT Elko dan sebaiknya untuk power-power tersebut yang tidak mau diambilkan ground body dari CT itu diambilkan dari bagian input ini diambil ground-nya di ground body-kan dan kalau kita menggunakan input-nya jack seperti ini kita tidak perlu meng-ground-kan karena untuk ground-nya atau CT-nya sudah langsung tersambung ke body dan ini power saya tanpa ground body yang disengaja ya jadi untuk ground body-nya hanya lewat jack input saja dan untuk power yang menggunakan bok kayu atau bok power menggunakan kayu sebaiknya untuk lantainya atau dasarnya kita tambahkan seng berupa seng talang ataupun plat tipis jenis apapun juga bisa agar lebih mudah kita untuk menangani ground-nya dan untuk bagian potensio jika boknya kayu tidak menggunakan plat sebaiknya juga di ground-kan ya untuk masing-masing potensio di ground-kan dan jika bok kayu untuk lantainya tidak menggunakan seng sebagai dasar bisa juga untuk body trafo ini disambung ke body hedging-nya atau body peningin-nya dan kemudian disambungkan ke ground bagian input itu biasanya juga bisa mengatasi dengungan seperti ini ya untuk tip dan trik saya mengatasi dengungan atau membuat power yang senyap jika mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih untuk yang sudah subscribe dan terima kasih juga untuk yang sudah mampir ke channel ini selamat menikmati selamat menikmati